Intro Selamat datang di Kribilife Ngobrolin kesehatan bareng aku Bidanoni, hari ini kita akan Ngobrolin soal posterior baby Sesuai dengan judulnya Kalau kalian belum nonton tentang aneka posisi Bayi kalian bisa tonton video yang sudah aku buat Linknya ada di atas sini Nah hari ini khusus banget aku akan Bahas soal posterior baby karena kayaknya Ada beberapa ibu yang merasa galau ketika Bayinya tuh ternyata adalah Posterior, nah di postingan sebelum Aku udah bilang kalau posterior baby itu Adalah salah satu posisi yang kurang optimal Untuk persalinan Kali ini aku akan lebih berjelas lagi Jadi posterior baby itu adalah posisi bayi Dia bisa udah presentasi kepala Atau kepalanya tuh udah di bawah Presentasi kepala, kepala di bawah itu Nggak selalu masuk panggul ya Kalau masuk panggul aku akan pakai istilah NJJ atau masuk panggul Nah si posterior baby itu dia posisinya tuh begini loh Jadi kalau perut kita dibuka Itu dia menghadap begini Jadi punggung si bayi ini sejajar dengan punggung kita Punggungnya netal di punggung kita Nah posisi ini agak kurang optimal Karena otomatis ketika dia mau masuk ke dalam panggul itu Yang pertama masuk adalah ubun-ubun besar gitu Jadi kayak kalau misalnya kita pakai kaos itu kan Kita pasti nunduk supaya ubun-ubun kecil kita yang ada di sini Yang masuk pertama kali karena memang ini yang diameternya paling kecil Nah biasanya bayi yang posterior ini sebutan lainnya itu sunny side baby Atau kalau di bahasa Indonesia ada bayi yang mendonga Atau melumah kalau baca jawanya Memang Karena biasanya bayi-bayi posterior ini nanti lahirnya itu presentasi dayi Terus bisa presentasi muka Jadi dia intinya lahirnya itu susah untuk menunduk Jadi yang masuk pertama ke panggul itu adalah Ubun-ubun besar atau bagian sini Nah otomatis karena diameternya itu lebih gede gitu Jadi dia masuk panggulnya itu akan lebih sulit dibandingkan untuk bayi-bayi anterior Yang dia masuk panggulnya itu pertama kali ubun-ubun kecil Nah gitu Terus bagaimana caranya mendiagnosa bayi posterior atau anterior Jadi sebenarnya untuk mendiagnosa bayimu itu anterior atau bayimu itu posterior Itu cara yang paling-paling valid adalah dengan USG Kalau misalnya ternyata mungkin ada masalah jadi gak bisa USG gitu Bisa dengan palpasi gitu Tapi sebenarnya kalau palpasi itu lebih kurang valid dibandingkan dengan USG Kalau mau valid banget itu dengan USG Kalau misalnya kepepet gak bisa USG bisa dengan palpasi atau belly mapping Tapi yang jelas gak bisa kayak dengan misalnya Bu kayaknya ini bayiku ini kok gerakannya di bagian sini ya Kira-kira dia posterior atau anterior ya gitu Terus terang aku gak kurang bisa menerawang ya untuk kayak gitu Jadi cuman kayak kira-kira kalau misalnya tendangannya ada di kiri ya Berarti dia punggungnya ada di kanan Paling mentok misalnya kayak gitu Tapi gak bisa juga langsung ngejudge langsung Oh ini posterior nih Oh ini anterior nih Jadi tetep kalian harus USG untuk menentukan apakah bayimu itu posterior atau anterior Pertanyaan selanjutnya adalah Kok bisa sih ada yang bayinya posterior, ada yang anterior Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi? Untuk bayi posterior ini salah satu yang mempengaruhi adalah postur tubuh kita Jadi memang postur tubuh ketika kita hamil atau bahkan gak hamil pun Itu sangat berpengaruh kayak misalnya ketika duduk Biasa kan duduknya tegak, ketika jalan biasanya jalannya tegak gitu Karena dengan postur tubuh kita yang baik itu nantinya itu akan memudahkan bayi di dalam perut, di dalam rahim kita itu Untuk memposisikan diri gitu ya Jadi posisi-posisi apa yang bisa kalian lakukan untuk mengoptimalkan posisi bayi Kalian bisa tonton juga, aku sudah pernah bikin videonya Nah selain postur tubuh itu juga bisa terpengaruhi oleh kondisi otot-otot panggul Jadi kalau otot-otot panggulnya itu kurang kuat Misalnya karena pernah mengalami kecelakaan Atau misalnya terlalu banyak duduk, terlalu banyak berdiri, kurang workout kayak gitu Itu juga bisa mempengaruhi posisi si bayi Karena otomatis kalau misalnya yang menyanggarahim kita ini kurang kuat Jadi otomatis nanti ruang geraknya si bayi itu juga kurang lebar gitu ya Terus yang selanjutnya adalah yang nomor tiga adalah Kalau misalnya letak placentanya itu ada di anterior atau ada di depan gitu Kalau placentanya ada di anterior atau di dinding perut bagian depan Nah kadang si bayi jadi agak terbesar lah nih Akhirnya dia jadi muter, supaya lebih nyaman Jadi dia punggungnya di belakang Terus placentanya ada di depan dia Jadi tali pusatnya serap langsung ketemu dia Enggak muter-muter Jadi salah satu letak placenta anterior itu bisa mengaruh ke bayinya Nah kalau misalnya placenta kalian anterior itu biasanya gerakan bayi itu justru gak begitu terasa Karena dinding perut kita ini ketutupan sama si placenta itu Yang paling sering ditanyakan Lalu kalau misalnya bayinya posterior itu bisa gak sipul lahiran normal? Jawabannya adalah bisa Jadi ada beberapa bayi posterior yang pada akhirnya nanti dia bisa muter menjadi anterior gitu Jadi sebenarnya kalau bayimu sekarang posterior itu masih ada harapan untuk memutar dia supaya jadi anterior gitu Nah kalau misalnya bayimu itu posterior Kadang ketika dia puter paksi dalam, ketika kontraksi itu dia bisa muter lagi jadi anterior Dan nanti persalinannya ya biasa aja Bisa aja normal kayak yang tadinya posisi anterior gitu Jadi jawaban singkat dari pertanyaan Apakah bayi posterior itu bisa lahir normal? Jawabannya adalah bisa Tapi Dalam beberapa kondisi Kondisi bayi posterior ini menyebabkan beberapa penyulit dalam persalinan Walaupun aku bilang beberapa itu gak semua ya Jadi gak 100% pasti semuanya ada penyulit itu gak Ada juga ibu yang bayinya ini posterior posisinya Tapi dia layarnya ya nyaman aja Nah kalau yang kayak gitu itu bisa aja karena dia memang panggulnya lebar Bayinya gak terlalu gede gitu Jadi bukan harga mati ya si posterior ini sebenernya Tapi kalian juga harus memperhatikan faktor-faktor lain kayak Beratnya bayi gimana, kondisi panggulmu gimana, ada lilitan atau gak Karena itu nanti saling mempengaruhi gitu Nah beberapa penyulit yang bisa dipersebabkan karena bayi posterior ini adalah Yang pertama adalah Dia biasanya akan menyebabkan nyeri punggung yang lebih dibandingkan kalau bayi-bayi anterior gitu Karena dia tuh kayak mendesak banget ke tulang belakang kita gitu Akhirnya dia jadi bikin tulang belakang kita ini lebih nyeri daripada kalau bayi-bayi yang anterior Kemudian yang kedua Biasanya kalau bayi-bayi yang posterior itu Itu persainannya itu agak lebih lama gitu Karena dia ini muternya untuk bisa masuk ke panggul itu agak sedikit lebih lama buat ngepas masin itu Karena ya tadi yang masuk pertama adalah dahinya atau ubun-ubun besar Jadi dia harus gimana caranya biar dia bisa masuk panggul Itu agak lebih lama untuk dia ngepas pasinnya Jadi biasanya memang persainannya itu akan lebih lama gitu Dan kadang udah bukaan 7, udah bukaan 10 Tapi bayinya nggak turun-turun gitu Jadi susah kayaknya itu untuk turun masuk ke dalam panggul banget gitu Itu bisa jadi karena dia posisinya adalah posterior Yang ketiga posterior baby ini bisa menyebabkan yang namanya prodromal labor Jadi kayak persainannya itu ya iya nggak nggak gitu Jadi kayak nggak maju-maju gitu loh Kayak kenceng-kenceng ilang Kenceng-kenceng lagi ilang gitu Jadi kayak yang mau maju nggak jadi Cuman ada nggak lagi Mau melahiran nggak lagi gitu Jadi kayak semacam PHP gitu Ini karena tubuh kita itu kayak nggak suka gitu loh Kalau babynya itu posterior gitu Jadi kayak yang mau persalinan nih Wah tapi bayinya nggak mapan-mapan Jadi kayak gitu namanya prodromal labor Kemudian yang terakhir adalah Biasanya bayi-bayi posterior ini Karena lahirnya dia itu posisinya bisa presentasi dahi, presentasi muka Dan otomatis ini lebih lebar dibandingkan kalau ubun-ubun kecil Maka biasanya rovekan perineumnya akan lebih lebar dibandingkan yang bayi-bayi anterior Kayak gitu Itu adalah penyulit-penyulit yang bisa timbul kalau bayimu posterior Tapi seperti aku bilang di awal tadi Tak ulangi sekali lagi Nggak 100% kehamilan posterior pasti kayak gitu Tetap ada yang posterior lancar-lancar saya itu ada Nah kadang-kadang dokter kayak tidak berani atau tidak mau mengambil resiko Seperti yang aku sebutkan tadi Ya daripada nanti udah dipimpin, udah pembukaan 10 Eh ternyata nggak maju-maju karena bayinya itu rumah Maka akhirnya memutuskan untuk sesar Tapi biasanya kalau yang diputuskan untuk sesar itu Biasanya dokter udah tahu nih Wah bayinya kelihatannya gede nih Kayak turun biasanya susah Atau wah panggulnya ini agak sempit nih Atau wah ini ada lelitan nih kayaknya Nah biasanya kalau bayi-bayi posterior dengan kondisi-kondisi tertentu itu Dokter akan menyarankan untuk sesar Tapi nggak semuanya juga gitu ya Terus-terus-terus kalau misalnya bayi kita posterior bisa nggak sih dia muter lagi jadi anterior Jawabannya adalah bisa gitu Kayak bayi-bayi sungsang atau bayi-bayi lintang Itu kan sebenarnya kalau misalnya Tuhan berganda dan bayinya mau muter dan masih bisa muter Itu biasanya ya masih ada harapan untuk muter Jadi kita sebagai manusia tetap harus menyerahkan harapan kita pada Tuhan ya Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin sisanya biar Tuhan yang mengatur Beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk membantu supaya bayi ini bisa muter dari posterior menjadi anterior adalah Dengan meng-create atau membuat ruangan yang lebih luas di rahim kita di panggul kita Sehingga bayi ini nanti harapannya dia bisa muter Nah apa saja yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah dengan melakukan teknik reboso Nih aku lihat kasih gambarnya disini Karena aku belum ada partner untuk melakukan reboso Jadi sebenarnya reboso itu kayak kita mau merangka Terus perut kita itu disangga dengan kain Nah partner kita itu akan menggoyang-goyangkan kainnya Jadi kayak kita mau merangka sambil goyang pinggul gitu Gambarannya kayak gitu Menggunakan kain supaya lebih tersupport aja sih perutnya gitu Nah yang kedua adalah kalian bisa merangka Ya merangka kayak bayi gitu Karena harapannya gini loh Kalau misalnya kalian melakukan gerakan kayak yang merangka atau reboso Itu kan otomatis perut kalian itu tertarik oleh gravitasi bumi Nah harapannya karena perut kalian tertarik oleh gravitasi bumi Jadi si bayi ini ada ruang untuk muter gitu Jadi dia kayak ada sedangan dia kan jadinya gini nih Kalau misalnya ini seorang ibu yang dia posisinya kayak merangka Dia kan bayinya jadi gini ini perutnya disini Nah ini jadi kayak ada ruang gitu loh disini Nah kayaknya dia jadi harapannya tuh dia jadi Sheet jadi muter kayak gini Kayak kalau misalnya kita tiduran di hemok tuh Yang tempat untuk tiduran dari pohon terus diikat sini sama sini Nah jadi harapannya bayinya tuh jadi switch gitu Karena kita memposisikan diri seperti Yang ketiga kalian bisa berenang Prinsipnya sama kalau berenang Tapi usahakan berenangnya yang gayanya perutnya itu bisa ngambang di bawah Jadi bukan yang terlentang ke atas gitu ya Jadi intinya itu kita membantu supaya perutnya itu agak ketarik gravitasi bumi Terus kita jadi bisa membuat space untuk bayinya gitu Jadi mungkin bisa pakai yang gaya kupu-kupu Gaya kata kayak gitu Tapi jangan gaya batu ya maksudnya diem aja gitu di kolam renang Kemudian kita juga bisa dengan melakukan kompres Jadi kompres ini dengan prinsip bahwa bayi itu menyukai kehangatan gitu Jadi kita bisa mengkompres punggung kita dengan kompres dingin Jadi pakai kalian bisa pakai buli-buli Atau bisa pakai kain gitu dikasih yang dingin Atau es gitu ditaruh di bag ke punggung Terus habis itu yang perutnya kita kita kompres hangat Nah harapannya si bayi ini akan switch Punggungnya akan ditempelkan di daerah yang hangat Yaitu perut kita Jadi bisa kompres panas dan dingin Punggungnya kompres dingin, perutnya kompres hangat Yang selanjutnya kalian bisa berendam di air hangat Prinsipnya sama sih Karena biasanya bayi itu suka yang hangat-hangat Jadi kalau misalnya kita berendam di air hangat Harapannya nanti dia merasa nyaman Terus akhirnya dia muter Yang selanjutnya itu kalian kalau tidur Bisa posisi miring Kakinya yang bawah lurus Taruh guling di tengah-tengah Kakinya yang atas ditekuk Ini untuk open hip Jadi juga sama Membuat ruang pada bayi Jadi harapannya dia mau muter Dan yang terakhir adalah Kalian bisa melakukan senar hamil Atau gerakan-gerakan yang bisa membantu Menciptakan ruang Supaya bayinya ini mau muter Gitu caranya Itu tadi obrolan kita hari ini Soal posisi bayi posterior Semoga cukup jelas ya Dan cukup membantu semoga bisa menghilangkan kegalauan Karena sebenarnya posterior baby masih ada harapan untuk muter Dan masih bisa untuk melahirkan normal Jangan lupa kalau misalnya kalian sambil melakukan gerakan-gerakan Dan saran-saran aku tadi Ajak ngobrol bayinya Karena bayi itu pintar Dia bisa mendengar suara kita Dia bisa mendengar isi hati kita Dia bisa merasakan kehadiran dan kasih sayang kita Jadi sambil dia ajak ngobrol Ayo deh muter dong deh Bantuin mama dong Biar nanti persaingannya lancar Kita bisa ketemu dengan segera Dalam kondisi kamu sehat Aku sehat Gitu ya Silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kamu gak tinggalin video terbaru dari aku Polo aku di instagram Silahkan tinggalkan saran, pertanyaan, komentar Di bawah Dan share video ini Sebaik-baiknya Siapa tau loh Kanan kiri tetangga kamu Saudara kamu Ada yang membutuhkan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye